Intro Shalom semuanya Pada saat COVID-19 menjadi pandemi Kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global Termasuk di Indonesia Kita harus banyak berdoa Agar krisis ini tidak berlarut-larut Sehingga menimbulkan krisis sosial Pada tanggal 17 April 2020 SMRC yaitu Saiful Mujani Research and Consulting Merilis survei yang dia dapatkan Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia Mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19 Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik Mayoritas masyarakat Indonesia Yaitu sekitar 77% menganggap COVID-19 Mengancam pemasukan atau penghasilan mereka Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa Sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu Sedang 15% lainnya Warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk satu minggu Melalui hasil survei ini Kita bisa melihat Bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini Dalam doa ini kita harus berkata Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus lah kuatku Yesus penolongku Kepadamu ku berseru Yesus perisaiku Yesus perisaiku Ku serahkan hidupku Yesus lah segalanya bagiku Yesus lah segalanya bagiku Setelah Tuhan Yesus bangkit Sebelum kenaikannya ke sorga Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea Tujuh murid Tuhan Yesus Termasuk Petrus Yohanes dan Jakobus Mereka berkumpul Mereka mengatakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata Hanya sekitar 200 hastah Yaitu sekitar 90 meter Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam Tetapi mereka taat kepada suara itu Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu Apa yang terjadi Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus Pertanyaannya Mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus Pada masa kesesakan Biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan Mereka tetap bisa membedakan Bahwa ini suara Tuhan Meskipun samar-samar Suara ini adalah suara yang sering dia dengar Yang memberi tuntunan Memberi tahu Apa yang harus dilakukan Pada saat kita memasuki krisis ekonomi Sebagai dampak dari pandemi Covid-19 Kita perlu mendengar suara Tuhan Saya ulangi sekali lagi Pada saat kita memasuki krisis ekonomi Sebagai dampak dari pandemi Covid-19 Kita perlu peka mendengar suara Tuhan Gadis bawahi ini Ada tiga macam suara Yang pertama Suara Tuhan Yang kedua Suara hati kita Yang ketiga Suara ibis Bagaimana kita bisa membedakan Bahwa itu adalah suara Tuhan Yaitu Kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan Kalau hati kita melekat kepada Tuhan Kalau kita dipenuhi dengan roh kudus Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita Kita akan tahu Bahwa itu adalah suara Tuhan Tuhan berbicara kepada kita Melalui bermacam-macam cara Bisa secara audible Bisa melalui firman Tuhan Bisa melalui Bisa melalui nubuatan Bisa melalui penglihatan Bisa melalui mimpi Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi Baik secara umum Maupun yang ada di sekeliling kita Dan lain-lainnya Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan Sekali lagi Saya katakan Bahwa kita akan tahu Kalau itu suara Tuhan Kalau hidup kita intim dengan Tuhan Kalau hati kita melekat kepada Tuhan Kalau hidup kita dipenuhi roh kudus Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita Tuhan Yesus sangat menekankan Kehidupan orang percaya Yang dipimpin oleh roh kudus Ini merupakan kunci kemenangan Dalam kehidupan orang percaya Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga Dia memberikan pesan terakhir Kepada murid-muridnya Dalam kisah para Rasul 1 ayat 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Setelah roh kudus dicurahkan Mereka dipenuhi roh kudus Dan dimulailah kehidupan Yang dipimpin oleh roh kudus Roh kudus akan memberikan kepada kita Perkataan untuk diucapkan Dan kemampuan untuk melakukannya Roh kudus Roh kudus bukan hanya memimpin Dalam kehidupan pribadi orang percaya Tetapi juga Memimpin gerejanya Dalam kehidupan bergereja Tuhan menuntun Melalui pemimpin rohani Yaitu gembala jemaat Kepada para pemimpin jemaat Roh kudus menuntun Untuk melakukan pekerjaan pelayanan Dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus Sehingga Gembala jemaat Atau pemimpin rohani akan berkata Tuhan berbicara kepada saya Tuhan memerintahkan kepada saya Hal yang seperti inilah Yang saya lakukan selama 32 tahun Dalam pelayanan saya Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya Pada mulanya saya tidak mengerti Tetapi saya percaya Karena saya percaya Saya perkatakan tuntunan itu Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan Karena aku percaya Maka aku berkata-kata Kebanyakan juga Tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal Tidak bisa dimengerti Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Untuk mendapatkan ikan tadi Tetapi yang saya lakukan Meskipun tidak masuk akal Meskipun tidak mengerti Saya tetap melakukannya Begitu saya melakukannya Pengertian itu dibuka Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 Adalah tahun dimensi yang baru Pada awal tahun Dengan tuntunan Tuhan Saya berkata Saya berkata Bahwa Tahun ini Untuk mencari nafkah Tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya Tetapi harus dengan cara Tuhan Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu Di dalam Alkitab Ada dua kata Supaya kita diberkati secara materi Yang pertama Memberi Yang kedua Menabur Di dalam Lukas 6 Ayat 38 Dikatakan Berilah Dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik Yang dipadatkan Yang digoncang Dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan Kedalam ribaanmu Sebab ukuran yang kamu pakai Untuk mengukur Akan diukurkan Kepadamu Amsal 11 ayat 25 berkata Siapa banyak memberi berkat Diberi kelimpahan Dan Amsal 19 ayat 17 berkata Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah Memiutangi Tuhan Yang akan membalas perbuatannya itu Banyak yang mempunyai pengertian Sekali lagi saya mau katakan Banyak yang mempunyai pengertian Bahwa ayat-ayat tersebut Hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang Bukan orang yang berkekurangan Tetapi saya mau katakan Bahwa ayat-ayat ini Bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang Tetapi juga orang yang kekurangan uang Garis bawai Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin Yang mempersembahkan dua peser Kedalam peti persembahan Tuhan Yesus berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya janda miskin ini Berlimpah Berlimpah Limpah Limpah Amin Pada waktu Tuhan menyuruh Elia Datang kepada janda Sarfat Untuk menghidupi Untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan Janda Sarfat ini Hanya memiliki tepung dan minyak Untuk membuat roti yang terakhir Baginya dan anaknya Tetapi justru Elia berkata Dan saya percaya ini dari Tuhan Bahwa jika janda Sarfat itu Memberikan sebagian roti itu kepadanya Maka minyak dan tepung Tidak akan berkurang Sampai berakhirnya Masa kekeringan Saya percaya Itu tidak mudah bagi janda Sarfat Untuk melakukannya Tetapi yang jelas Janda Sarfat ini percaya Apa yang dikatakan oleh Elia Dan ketika dia bertindak Terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia Bahwa tepung dan minyak Tidak berkurang Sampai masa kekeringan itu selesai Hal yang seperti inilah Yang pernah saya alami Saya menjadi seorang hamba Tuhan Karena saya dipaksa oleh Tuhan Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu Tetapi saya menolaknya Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu Tuhan membuat saya menjadi bangkrut Dan ditambah hutang Saya juga pernah mengalami kondisi Di mana saya bingung Besok mau makan apa ya Mungkin hal seperti ini Yang sedang banyak dialami Oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan Mulai bisa menabung Pada suatu hari Pak Rahim Seorang pendoa syafaat Yang sekarang sudah bersama Bapak di sorga Datang ke rumah saya Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim Istri saya Ibu Hermin Memanggil saya untuk masuk menemuinya Saya masuk Dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata Bahwa dia mendapatkan penglihatan Ini untuk pertama kali dalam hidupnya Apa yang dia lihat Dia melihat sebuah angka Di pintu lemari Sebesar 30 ribu Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin Bahwa dia disuruh Untuk memberikan uang Sebesar 30 ribu Kepada Pak Rahim Saya berkata Kalau Tuhan yang suruh Ya berikan aja Ibu Hermin menjawab Berikan-berikan gimana Itu seluruh uang yang ada pada kita Itu semuanya yang kita punya Saya sempat tertegun Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan Dan kita berkata Tuhan Kami akan taat Tuhan Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim Langsung dia buka amplopnya Dan dia hitung Bahwa jumlahnya 30 ribu Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30 ribu Langsung dia menangis dengan keras Ternyata sudah beberapa malam Kemudian dia sujud kepada Tuhan Di pelataran rumahnya Meminta uang kepada Tuhan Sebesar 30 ribu Untuk membiayai Enam pendeta Yang dari desa Yang ada di rumahnya Pada waktu itu Saya sempat bertanya kepada Tuhan Tuhan Kok mintanya kepada saya ya Tuhan Yang uangnya pas-pasan Dan kadang-kadang masih kekurangan Kenapa tidak minta kepada yang kaya Tuhan hanya mengingatkan saya Tuhan hanya mengingatkan saya Kisah tentang janda Sarfatali Saya percaya Saya ada Sebagaimana saya ada saat ini Salah satunya Karena saya melakukan itu Mari Hari-hari ini Kita akan bersatu Melawan Covid-19 Dan menabur Untuk saudara-saudara kita Yang terkena dampak Karena itu Mari Saudara-saudara yang sekarang Mengalami dampak yang buruk Dalam ekonomi Akibat pandemi Covid-19 ini Sekali lagi Saya mau katakan kepada saudara Seperti yang tertulis Dalam Amsal 10 ayat 22 Berkat Tuhan lah Yang menjadikan kaya Susah payah Tidak akan menambahinya Kalau saudara-saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan Maka saudara-saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan Berlimpah Limpah Limpah Tuhan Yesus berkata Jangan kamu khawatir Jangan kamu khawatir Jangan kamu khawatir Apa yang akan kamu makan Apa yang akan kamu minum Apa yang akan kamu pakai Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Sebab itu Janganlah kamu khawatir akan hari esok Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Seperti yang Tuhan katakan kepada saya Untuk menghardik Covid-19 Dengan segala dampaknya Mari Saya akan ajak saudara sekarang Untuk menghardik Covid-19 Dan krisis ekonomi Dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Covid-19 Krisis ekonomi Diam Tenanglah Kita sedang berada dalam peperangan rohani Yang kasiat melawan iblis Dengan melakukan itu Kita mendeklarasikan kemenangan Puji Tuhan Sejak tanggal 16 April 2020 Di Indonesia Angka kesembuhan pasien Covid-19 Mulai melebihi Dari angka kematian Semakin hari Perbedaan angka kesembuhan Dengan angka kematian Semakin besar Saya percaya ini merupakan penghiburan Dan pengharapan bagi kita semua Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Saya mengajak saudara Untuk masuk dalam puasa Dari tanggal 10 April Sampai dengan 28 Mei 2020 Saya mengajak saudara Untuk menatap ke depan Dengan berkata Seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 Aku tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Baik enak Maupun tidak enak Untuk mendatang kebaikan bagi aku Yang mengasihi dia Aku percaya Melalui semua peristiwa ini Aku akan Makin serupa dengan gambar Yesus Yang berarti Aku menjadi murid Tuhan Yesus Ingat Goal kita sebagai orang Kristen Adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus Tugas yang Tuhan berikan kepada kita Adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Yaitu pergi memberikan tangan Injil Dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus Pentakos terketiga Yang merupakan pencuran roh kudus Yang luar biasa di zaman now Akan memberikan kepada kita kuasa 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 Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Mari saya mau berdoa buat saudara Angkat tangan saudara Bapak Bapak Kami hanya melihat Hari-hari ini Krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia Mungkin ada banyak anak-anakmu yang Kena dampak ini Tuhan Tapi hari ini Hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kunci Supaya kami keluar dari masalah ini Dan kami percaya Tuhan Kalau anak-anakmu semua ini melakukan Apa yang kau suruh kepada kami hari ini Mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini Mereka bukan hanya cukup Tapi malah mereka akan berkelimpahan dalam segala hal Terima 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 kelimpahan Terima 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 Tuhan Kami berdoa bagi mereka yang sakit Sembuh dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Yesus Amin